Pulau Ular, begitulah sebutan tenar pulau kecil yang terletak di pesisir pantai Oicaba, desa Pai Kecamatan Wera, Kepupaten Bimanusa, Tenggara Barat. Dinamakan Pulau Ular karena memang seluruh penghuni pulau ini adalah spesies ular gelang, atau disebut Latisauda Kolobrina. Untuk sampai ke pulau ini, hanya 15 menit dari bibir pantai, dan Anda dapat menyewa perahu nelayan setempat dengan membayar 10 ribu rupiah per orang. Sesampai di pulau ini, ratusan ekor ular siap menyambut Anda. Namun jangan khawatir, ular ini jinak lho. Buktinya, anak-anak warga sekitar yang menyertai kami dan para wisatawan asyik memegang ular ini, bahkan mengalungkan ke leher mereka. Bahkan tak segan-segan menarik ular yang bersembunyi di celah-celah karang. Konon, sebelum disentuh oleh pengunjung, ular-ular ini harus terlebih dahulu dipegang oleh warga lokal, agar tidak menggigit. Penasaran apanya? Ularnya. Penasaran sama ularnya. Gimana ini? Kesannya setelah sampai di sini? Kenapa emang? Kalau dilihat-lihat dari perjalanannya itu, aduh, pengen pulang di jalan. Tapi gara-gara udah ke sini tuh, aduh, kebayar semuanya. Terobati ya? Ular ini berwarna silver dengan kombinasi hitam yang melingkar di sepanjang tubuh ular. Panjangnya berkisar 50 cm hingga 1 meter. Bila dipegang, kulit ular laut ini kesat alias tak selicin ular pada umumnya. Selain itu, ekornya pipih layaknya sirip ikan. Meski jinak, spesies ular laut gelang ini merupakan salah satu spesies yang memiliki bisa paling kuat, bahkan bisanya lebih kuat dari ular king cobra. Jadi, mesti tetap waspada ya. Meski sudah banyak dilirik wisatawan, destinasi pulau ular ini hingga kini masih belum dikelola maksimal, mulai dari fasilitas, serta kemudahan mengakses pulau ini. Tumpuan harapan warga sekitar hanya kepada pemerintah yang dapat membangun dermaga dan fasilitas lain untuk kenyamanan wisatawan, yang tentunya berefek meningkatkan ekonomi warga sekitar. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV